Selamat datang di InteknoWire dan enjoy! Contohnya, fitur Sketch to Image terbaru yang memungkinkan mengubah foto menjadi sketch saya yang lebih menarik, serta masih ada beberapa fitur lain dan juga beberapa fitur AI lainnya. Selain itu, smartphone Samsung juga terkenal memiliki sejumlah kelebihan seperti desain menarik, kualitas kamera yang baik, dan performa yang handal. Jadi wajar saja bila sampai saat ini Samsung masih menjadi merek smartphone besar di dunia. Dan dalam laporan Counterpoint di Q2 2024, pengiriman smartphone Samsung berada di posisi teratas dengan mangsa pasar sebesar 19% yang mengungguli Apple dengan 16%. Nah yang menarik, harga smartphone Samsung juga bervariasi. Seperti yang kita tahu, untuk yang termurah dibanderol mulai dari 1 jutaan saja sampai dengan yang puluhan juta. Sehingga kamu bisa memilih berdasarkan kebutuhan dan dana yang dimiliki. Untuk pilihannya ada Samsung Galaxy A Series, Galaxy M Series, Galaxy F Series, hingga smartphone Samsung lipat seri Z. Nah, jika kamu pecinta smartphone dari Samsung, Intekno Live akan kasih kamu beberapa update harga Samsung yang mungkin bisa kamu jadikan pertimbangan kalau mau membelinya. Dan ini dia videonya. Rekomendasi pertama ada Samsung Galaxy S24 FE. Samsung Galaxy S24 FE hadir menawarkan harga yang paling terjangkau dari jajaran Galaxy S24 Series. Hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Samsung Galaxy S24 FE ini memiliki kamera dengan lensa wide 50MP, lensa telephoto 8MP, dan keduanya mendukung optical zoom 3x serta lensa ultra wide 12MP. Sedangkan di depan terpasang kamera selfie 10MP. Dan salah satu peningkatan kameranya yaitu melalui Provisual Engine. Ini merupakan mesin kamera berbasis AI yang jauh meningkatkan kualitas visual. Lanjut ke performa, di mana Galaxy S24 FE menggunakan chipset Exynos 2400A yang kompatibel dengan fitur-fitur canggih seperti ray tracing, sempat didukung vapor chamber 1,1 kali sebagai sistem peninginan untuk menjaga kinerja puncak dalam durasi yang lebih lama. Dan sebagai sumber daya, smartphone dari Samsung ini menggunakan baterai 4700 mAh dengan dukungan pengisi daya 25W yang akan mengisi 50% dalam waktu 30 menit. Oh iya, smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan air hingga 1,5 meter di dalam air tawar hingga 30 menit. Ini juga sudah termasuk perlindungan dari debu, kotoran, dan pasir. Dan harga dari smartphone ini sendiri sekarang dijual di angka Rp 9.999.000. Rekomendasi kedua ada Samsung Galaxy A06. Samsung Galaxy A06 membawa kejutan dengan membawa fitur keamanan yang oke, yaitu Samsung Knox Fold. Fitur ini sangat penting apalagi saat ini makin marak upaya pengambilan data dan malware. Singkatnya, Knox Fold pada Galaxy A06 hadir dengan memori khusus terpisah untuk menyimpan data penting seperti pin dan pola kunci layar sehingga data ini aman dari upaya peretasan. Knox Fold sendiri memiliki beberapa fitur yang memperkuat keamanan di Samsung Galaxy A6 seperti autoblocker, secure folder, maintenance mode, dan private share. Nah, Samsung Galaxy A06 juga mendapatkan 2 kali OS update dan juga 4 tahun security update. Sedangkan untuk spesifikasi singkatnya, Galaxy A06 dibekali kamera utama 50MP dan 2MP serta kamera depan 8MP. Dengan prosesor Helio G85 dengan pilihan RAM 4GB internal 64GB dan RAM 4GB internal 128GB. Lalu ada baterai 5000mAh yang didukung fast charging 25W yang dapat mengisi ulang baterai 50% hanya dengan waktu 30 menit saja. Dengan spesifikasi yang oke menurut kami, harga dari Samsung tipe ini masih bisa dibilang sangat terjangkau karena sekarang untuk RAM 4GB internal 64GB hanya dijual di angka Rp 1.459.000 dan yang RAM 4GB internal 128GB di angka Rp 1.659.000. Murah ya guys untuk sebuah smartphone dari Samsung? Nah, kamu bisa cek spesifikasi lebih detail dan juga ulasan dari yang sudah membelinya melalui link toko resmi Samsung yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Dan juga buat dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu mau membelinya. Jadi silahkan bisa kamu cek aja ya. Rekomendasi ketiga ada Samsung Galaxy M15 5G. Galaxy M15 5G menggunakan layar Super AMOLED, baterai besar yang awet, dan prosesor dengan performa yang kuat. Untuk layar mengusung panel 6.5 inci, resolusi Full HD plus Super AMOLED, refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan hingga 800 nits, dan fitur Vision Booster untuk meningkatkan visibilitas layar saat berada di luar ruangan. Termasuk keberadaan sertifikasi SGS Eye Care dengan emisi blue light yang lebih rendah untuk kenyamanan mata saat dipakai dalam waktu lama. Lalu di sisi baterai punya kapasitas besar hingga 6000 mAh yang bisa menemani kamu seharian penuh. Apalagi sudah didukung pengisian daya 25W yang akan terisi 50% selama 30 menit. Dan lanjut ke prosesornya yang menggunakan Dimensity 6100 Plus yang dipadukan memori RAM 6GB plus 6GB RAM Plus serta penyimpanan internal 128GB. Untuk fitur lainnya sudah dibekali NFC, 3 kamera utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, dan lensa makro 2MP. Sementara kalau kamera selfie beresolusi 13MP. Nah yang paling penting, smartphone Samsung ini telah dilengkapi fitur keamanan Samsung Knox Fold yang sudah tersertifikasi EAL 5 Plus, yaitu sistem keamanan khas flagship Samsung yang melindungi dari serangan terhadap hardware dan software. Termasuk ketersediaan update OS hingga 4 kali dalam security update selama 5 tahun. Dan harga dari smartphone Samsung ini sekarang dibandol di angka Rp 2.499.000 untuk RAM 6GB dan internal 128GB. Rekomendasi keempat ada Samsung Galaxy Z Fold 6. Ya kali yang satu ini tidak masuk daftar rekomendasi. Untuk kamu yang punya budget banyak, kami pasti akan merekomendasikan ambil yang ini. Dan salah satu perubahan yang cukup menarik dari Samsung Galaxy Z Fold 6 adalah dari generasi sebelumnya, ada pada bodinya yang kini lebih tipis dan bobotnya makin ringan. Galaxy Z Fold 6 kini punya ketipisan 5,6mm dan Z Fold 5 berukuran 6,1mm, lalu lebar saat dibuka 132,6mm dan bobotnya lebih ringan menjadi 239 gram dari 253 gram di Fold 5. Dan Samsung sendiri juga menyematkan fitur Galaxy AI untuk memudahkan kamu dalam mengerjakan beragam aktivitas. Nah, semua fitur AI ini akan terasa nyaman digunakan melalui layar utama berjenis AMOLED 2X, ukuran 7,6 inci, resolusi QXGA+, serta refresh rate adaptif 120Hz. Dan layar ini juga dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2. Terus, performa Galaxy Z Fold 6 ditenagai prosesor Snapdragon 8 generasi 3 for Galaxy yang disokong tiga pilihan memori, yaitu RAM 12GB dan ROM 1TB, RAM 12GB dan ROM 512GB, serta RAM 12GB dan ROM 256GB. Samsung juga menyematkan teknologi pendingin vapor chamber yang lebih besar 1,6x, sedangkan sumber daya menggunakan baterai ganda 4400mAh yang didukung pengisi daya 25W. Fitur ini dapat mengisi 50% dalam waktu sekitar 30 menit, termasuk pengisian daya nirkabel cepat 2.0. Dan sekarang untuk harga dari smartphone yang satu ini dibandol di angka Rp22.543.000 untuk varian termurahnya. Dan untuk varian lain, kamu bisa cek di link tukar resmi Samsung yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Rekomendasi kelima ada Samsung Galaxy A55 5G. Ini adalah seri yang menjadi pesaing berat iPhone 11 akhir-akhir ini, yaitu Samsung Galaxy A55 5G. Smartphone ini mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimal 1000 nits. Yang menarik, bagian bodi Galaxy A55 sudah dilapisi pelindung Corning Victus Plus dan menggunakan frame metal. Di bagian belakang juga terpasang kamera yang memiliki konfigurasi resolusi 50MP dengan aperture 1,8, ultrawide 12MP, dan makro 5MP. Dan kamera ini didukung dengan beberapa fitur seperti autofocus, optical image stabilization, adaptive VDIS, 4K stabilization, serta mode dual cam. Sedangkan untuk kamera depannya memiliki resolusi 32MP dengan 2,2 aperture. Lanjut ke performa, di mana Samsung A55 ditenagai prosesor Exynos 1480 yang dipadankan dengan 3 varian memori, yaitu RAM 8GB dan ROM 128GB, RAM 8GB dan ROM 256GB, serta RAM 12GB dan ROM 256GB. Sedangkan untuk dayanya sendiri mengandalkan baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 25W, serta untuk fitur-fitur lain seperti dukungan E-SIM, sertifikasi IP67, dengan update software selama 4 tahun dan keamanan selama 5 tahun ada di Samsung tipe ini. Dan harganya sendiri untuk kapasitas RAM 8GB dan ROM 256GB ada di angka Rp 5.799.000, sedangkan RAM 12GB dan internal 256GB ada di angka Rp 6.269.000. Nah, mungkin itu dulu aja update harga dan juga rekomendasi smartphone Samsung di tahun 2024 ini, yang bisa kamu jadikan pilihan kalau kamu mau membeli sebuah smartphone dari Samsung. Dan kami juga sudah taruh link toko resmi dari smartphone yang kami sebutkan di deskripsi video ini, kalau kamu mau melihat spesifikasi lebih detailnya, dan juga ulasan dari yang sudah membelinya, serta buat dapetin gratis ongkir. Selain itu, kamu juga bisa dapetin promo potongan harga dan juga bonus kalau kamu beruntung, jadi silahkan bisa kamu cek ya bestie. Terakhir, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.